Intro Pudis di daerah kebun jeruk ada soto bogor tugu manggis yang rasanya spesial banget Yuk kita buruan yuk langsung nih bareng Faulida Halo Pudis ketemu lagi dengan saya Faul Nah hari ini aku memang agak lapar banget Tapi bukan agak sih tapi memang lapar banget Dan aku pengen banget makan soto Nah katanya di tempat ini soto ini paling enak di daerah sekitaran sini Nah aku penasaran banget gimana rasanya Kita lanjut aja ke dalam gimana proses pembuatannya dan rasanya seperti apa Ayo Ini dia soto bogor tugu manggis Bukanya dari jam 4 sore sampe abis Pudis Wah kebetulan lagi sepi nih Pesen yuk sekali ya ceki-ceki kenapa rasanya bisa endokoy Ayo Paul jangan bingung mau pesen yang mana Soto apa lagi yang ada disini Ada soto daging, soto ayam, campur Nah soto campur ada? Ada Best kayaknya saya bakal abisin tuh dua-duanya Soto memang merupakan makanan yang lekat banget ya sama Lida orang Indonesia Rasanya yang otentik bisa bikin acara kulineran jadi sensasi memuji Lida Soto ada 2 macam kuah Pudis bening dan santan Setiap daerah di Nusantara juga punya ciri khas sotonya masing-masing Pulang saja mengerti diriku Aku ini sedang jatuh cinta padamu sayang Apa memang tiada kau merasa Atau memang tiada dirasa getaran jiwa Nah sahabat Pudis gitu kalau sambil ngeracik sotonya lebih enak itu sambil nyanyi Dan kita semakin menikmati gitu sahabat Pudis Nah kalau yang jualannya Paul nih sambil berdendang kayaknya sota racikannya makin mantep ya Pudis Apalagi kalau dinyanyiin sama cengkok yang viral beberapa waktu lalu tuh Asik Ayo Paul mau racik sota apa dulu nih? Nah sahabat Pudis jadi aku sekarang mau buat sendiri mau racik sendiri nih Nah dan aku mau potong dagingnya sendiri tanpa harus pakai bantuan sama mas-masnya Sekarang aku mau potong-potong dulu ya Soto bogor campur isinya ada daging sapi, kikil, dan babat Pelengkapnya ada risol, kentang, lobak, dan tomat Nah soto campurnya udah selesai jadi tinggal ngasih kuahnya sahabat Pudis Nah mas-masnya buat soto ayam Nah aku mau lumurin kuah dulu Ayo Kuah sotonya santan yang sudah diberi bumbu aneka rempah yang bikin rasa sotonya Sangat sedap Pudis Nah kalau di warung soto bogor Tugu Cimangis ini kuahnya ditambahin dengan kaldu pengental Makanya gak heran ya rasanya makin mantep Nah Budi berarti saya first time makan soto pake kaldu yang kayak gini Mas aku boleh nanya gak? Nah untuk kaldunya ini terbuat dari apa? Santan kelapa Santan kelapa terus? Iya santan aja Oh santan pake bumbu Oh bumbu rahasia ya Oh best Selanjutnya tinggal tambahin daun bawang dan bawang goreng juga sebagai pelengkap rasa Sip Selain soto bogor dengan santan ini ada juga soto ayamnya nih Budi Nah Budi jadi untuk soto ayam dan soto dagingnya udah jadi Sekarang kita makan enak Kayaknya ini dua-duanya bakal saya habisin Let's go Langsung cobain soto yuk tanpa campuran apa-apa Dari kuahnya aja udah nikmat banget Apalagi kalau makan sama ayamnya Dari kuahnya juga enak banget Budi Bisa juga nih improvisasi ditambahin sambal, kecap dan juga jeruk nipis ya Supaya ada sensasi manis segarnya Jadi untuk ayamnya ini Kerasa banget kayaknya udah direbus dulu Terus kayaknya dikasih bumbu-bumbu rempah rahasia gitu Jadi rasanya itu beda banget sama ayam-ayam yang lain Ayam-ayam soto yang lain Nah sekarang kita coba lagi nih Rasa soto ayamnya benar-benar melekat di lidah Rasanya jadi khas banget Budi Lanjut soto daging kuah santannya Hmm Nunjuk teksturnya itu kenyal banget Kenyal kayak agar-agar Dan rasanya itu gurih Gurihnya itu Aku gak bisa ngomong Emang susah ya menilai mana yang paling enak Semua menu pilihan kali ini kayaknya punya ciri kenikmatannya masing-masing Cuma kamu sayangku di dunia ini Cuma kamu cinta ku di dunia ini Makan receh, harga receh, tapi rasa gak receh Tidak lose Tidakgrowth Inilah